Intro Kepatuan internal dan kantor beya cukai TMPC Ntikong berhasil menggagang penyelundupan narkoba jenis sabu dengan ber-18,7 kg di pos lintas batas negara PLBN Ntikong pada Rabu 10 Februari 2021. Barang tersebut merupakan hasil penindakan di PLBN Ntikong yang dibawa oleh seorang pekerja migran Indonesia yang masuk dari Malaysia berinisial S. Sabu tersebut ditemui di dalam sebuah koper yang dibawa masuk melalui jalur kedatangan PLBN Ntikong oleh pelaku. Kejadian ini bermula dari kecurigaan tim P2 KPP BCTMP C Ntikong yang bertugas di PLBN jalur kedatangan sekitar pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat terhadap sebuah koper berwarna biru tua yang dibawa oleh porter PLBN. Berdasarkan hasil analisa Citra X-Ray diduga di dalam koper itu berisi narkotika. Menyikapi kecurigaan tersebut, tim selanjutnya mengkondisikan agar kegiatan biaya cukai di Boru Ntikong dilakukan seperti biasa sembari menunggu orang datang mengaku pemilik koper tersebut. Namun, karena hingga ditutupnya PLBN Ntikong pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tidak ada yang mengakui kepemilikan koper tersebut sehingga koper disimpan dan diamankan oleh petugas biaya cukai. Berdasarkan analisi CCTV, diketahui bahwa dari jalur netral tebedu Ntikong, koper tersebut dibawa oleh orang mengenakan jaket biru. Dari pendalaman informasi bahwa identitas orang berjaket biru tersebut berinisial AS usia 21 tahun berasal dari Polewali. Pada tanggal 11 Februari 2021, Bia Cukai Ntikong bersama BNNP kembali melakukan penindakan terhadap NPP, jenis metanfetamin, bersama tim gabungan Bia Cukai Pontianak, kantor wilayah Bia Cukai Kalbakbar, dan Polres Sanggau. Dalam hal ini, Polsek Sayanggu dan Polsek Ntikong secara bersama-sama melakukan penindakan yang diawali dengan pembuntutan dari wilayah hukum atau wilayah kerja Ntikong Sekayang, kemudian melakukan penindakannya di setayan puluh sosok. Untuk melacak dan menemukan pemilik koper, Kepala Kantor Bia Cukai Ntikong melakukan koordinasi dan membentuk tim gabungan bersama kanwil DJBJ Kalbakbar, KPPBC, TNPC Sintete dan Kepolisian Polsek Ntikong, Polres Sanggau dan Polda Kalbakbar. Sebab diketahui pelaku sedang bergerak menuju ke wilayah Selakau, Sambas dan juga didapatkan informasi bahwa pelaku akan bertemu seseorang di kafe yang berada di wilayah Selakau. Pada Rabu 10 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, berlokasi di salah satu warung kopi di Selakau, Kabupaten Sambas, usaha pencerahan pelaku yang dilakukan tim gabungan membuahkan hasil. Tim gabungan yang dipimpin Polda Kalbakbar berhasil menangkap S dan dibawa menuju rumah singgahnya untuk mencari dan menemukan barang bukti lainnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penggeledahan, tim mengamankan satu tas lempang dan pakaian yang digunakan saat masuk ke PLBN Ntikong serta handphone milik S. Dari pengakuan sementara pelaku bahwa dirinya membawa koper tersebut atas perintah orang yang berada di Miri, Malaysia yang dipanggil Abang dengan dijanjikan upah sebesar 10.000 ringgit Malaysia. Namun, saat melintas jalur di PLBN Ntikong, S merasa takut saat akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bia Cukai dan memutuskan untuk meninggalkan barang tersebut dan melarikan diri ke Sambas. Selanjutnya, pelaku S serta barang bawaannya telah dibawa oleh tim gabungan menuju Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Ntikong Kabupaten Sanggau, Tutwuri Hari Jabu, TV One, mengabarkan.